Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Nganjuk, Jawa Timur menghelat upacara memperingati Hari Santri. Upacara tersebut dipimpin Dewan Penasehat Pusat DPP LDII, Kei Haji Jerry Kweri, yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Kei Haji Jerry mengatakan, peringatan Hari Santri adalah hari untuk mengenang, menghormati, dan menghidupkan kembali semangat perjuangan para santri dan ulama yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. Kami dari Pondok Pesantren Al-Ubaidah berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bimbingan kepada kami bisa memberikan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan kepada santri-santri Pondok Pesantren Al-Ubaidah. Yang keduanya, nanti hasilnya, ilmunya akan kami aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Upacara memperingati Hari Santri Nasional diikuti tiga ratusan peserta dari Dewan Guru, siswa SMK Budi Utomo, dan Santri Pondpes Al-Ubaidah. Kegiatan itu mendapat apresiasi dari personel Koramil Kertosono, Peltu Sumanto. Saya rasa peran serta Pondok dalam kegiatan seperti ini sangat berperan aktif sekali karena kegiatan ini selalu kita latorahmi kepada elemen-elemen terkait, tetap kita junjung sehingga kegiatan akan terlaksana dengan baik dan bekerjasama dengan stasi yang lainnya. Ia berpesan kepada para santri supaya menjujung tinggi nilai-nilai agama, terutama perjuangan para santri dalam membela bangsa dan negara. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!